Masih di tempat yang sama namun di waktu yang berbeda, sepeda burges menemani kita Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Banja Negara Unik Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe Jika kita bandingkan sepeda burges dengan sepeda gazelle, otomatis kedua sepeda ini memiliki dua karakter yang sangat berbeda Seandainya teman-teman sering melihat sepeda gazelle yang tampak rapi, cat masih utuh, dan posturnya sangat gagah Maka ketika kita melihat sepeda burges atau yang biasa disebut burges pastor, maka sepeda ini memiliki karisma tersendiri Dari catnya dan bentuk sepedanya ini memiliki karisma tersendiri yang beda dari sepeda-sepeda yang lain Dan masih sangat jarang orang yang memiliki sepeda burges Tidak seperti sepeda gazelle yang mungkin banyak yang memiliki dan juga banyak yang bagus Tapi sepeda burges ketika kita memilikinya, maka kita mempunyai kepuasan tersendiri Ini karena kita memiliki sebuah sepeda yang jarang dimiliki oleh orang lain Ada sebuah cerita Teman saya itu datang ke sini Dan melihat sepeda burges Dan meminta untuk dipotokan Padahal ada sepeda batavos, ada sepeda simplex, ataupun gazelle yang lebih rapi, lebih mahal mungkin dari segi harga Tapi teman saya itu sangat ingin foto dengan sepeda burges ini Saya cek-cek ternyata dia adalah salah seorang fanatik burges atau fans burges, fans berat sepeda burges Sepeda burges ini memiliki sebutan sepeda burges pastor Karena biasa dipakai oleh pastor Mungkin sebagian orang menilai sepeda burges saya ini bukan sepeda burges pastor Bahasanya sepeda burges pastor itu memiliki 2, 3 Memiliki 3 besi di bagian ragangannya 3 sambungan besi di bagian ragangannya Tapi sepeda ini saya sebut juga sepeda pastor Karena cerita dari pemilik sebelumnya Sepeda ini memang dipakai oleh pastor Jika memang sepeda ini bukan sepeda pastor Tapi karena sepeda ini sepeda burges yang dipakai juga oleh pastor Maka sepeda ini bisa juga saya sebut sebagai sepeda burges pastor Dengan minimnya literasi ataupun buku-buku catatan sejarah yang memuat tentang sejarah sepeda burges Berbeda dengan sepeda seperti simplek batavos ataupun gasele yang sejarahnya lebih cenderung lengkap Sepeda burges ini sangat jarang tertulis catatan sejarahnya Bahkan orang jarang bertanya sepeda burges kamu seri berapa atau nomor rangkanya nomor berapa Berbeda seperti sepeda gasele yang sangat orang fanatik ketika memiliki sepeda gasele Pas ditanya seri berapa ukuran berapa Nah itu sangat penting bagi mereka Tapi sepeda burges ini sangat karismatik Bahkan dari sepeda ini yang dipasangi dengan lampu karbit Membuat sepeda burges ini tampak lebih berseni ataupun rusty Lebih klasik sekali Dengan nuansa catnya yang sudah memulai memudar Menambah orang yang senang dengan seni ataupun senang dengan foto Desain foto ataupun fotografi Pasti dia akan lebih cenderung memilih sepeda burges ini Untuk dijadikan media fotonya atau dijadikan model fotonya Ketika bersepeda keliling kota menggunakan sepeda burges ini Maka kita akan mempunyai kepuasan tersendiri Karena kita bersepeda dengan sepeda yang jarang orang miliki Dan memiliki tampilan yang sangat nyentrik Sangat nyentrik Dari bentuk slebornya Ini berbentuk ada di tengahnya Ada seperti talang airnya Yang hanya dimiliki atau menjadi ciri khas sepeda burges Jadi di tengahnya seperti ada talang airnya Yang tidak ada di sepeda lain Karakter atau khas slebor seperti ini Sepeda burges ini menggunakan sistem pengereman torpedo Jadi untuk setangnya Di sini adalah setang dongklok Ataupun setang yang lebih keatas Tanpa ada dudukan rem Jadi sangat elegan sekali ketika kita lihat sepeda ini Karena seolah-olah setangnya bersih dari tuas rem Yang biasanya ada di sepeda lain Dan sepeda ini mempunyai cerita Ceritanya yaitu Sepeda ini pernah dipakai oleh yang punya Yaitu Mas Paul dari Pugbalingga Pernah dipakai kontel sampai Bali Ketika acara internasional kontel berada di Bali Jadi sepeda ini selain sepeda yang sudah mempunyai umur Sepeda ini juga punya cerita Sudah pernah di kue sampai Bali Terbukti kuat Dan sangat berseni Bersejarah sekali Demikian ulasan tentang sepeda kontel Burges Pastor Yang ada di Museum Banja Medan Unik Jika teman-teman memiliki informasi lebih lengkap Silahkan komen di kolom komentar di bawah ini Terima kasih Support terus channel ini untuk berkembang Jangan kemana-mana Tetap di Banja Negara Unik Karena uniknya tuh Terima kasih 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 Terima kasih